Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Saint Seiya Legend of Justice Dan di kesempatan kali ini, kita akan coba ya untuk selesaikan beberapa misi harian lah ya Dan nanti di terakhir kita akan coba untuk gaca dan gaca ya Oleh langsung aja, ini pas banget ya, habis apa namanya Relog ya, ini awal pergantian hari Oke, langsung aja kita claim ya, untuk yang pertemanan Oke, kemudian ini, wuh, dapat banyak sekali hadiah ya Oke, ini, oh ini event akan berakhir ya, untuk apa namanya Iolos mungkin, oke Kemudian ini, wuh, lumayan ya Untuk session ini, Sanctuary Gate ya, oke Oke, lumayan lah ya, dapat 8, apa namanya ini, summon stone ya Lumayan, dan ini, oke sip Mantap jiwa, kemudian hadiah dari Guil Dan satu lagi, ini Oke, ini harus, apa namanya Melawan si, siapa namanya, lupas ya Kita coba cek ya, apakah sudah dibuka Oh iya ya, Pope ya, Pope Oke, kita coba selesaikan satu persatu ya Untuk siapa ini namanya Gigi Oke, ini pakai, apa namanya Eh, sekuat sembarang aja ya Oke, langsung kita gas Kita dapat, berapakah kali ini ya Untuk, eh, top skornya Terakhir, kalau nggak salah Saya sudah bisa, 5 juta kayaknya sih Ini sudah, sudah berubah ya Menjadi, 9.999.000, kalau nggak salah sih Oke Oke, 1 juta Mantap Oke Biasanya, saya nggak pernah pakai Sirius ya Jarang ya, cuma memang Kebetulan Sirius ini sudah bintang 7 Jadi, eh, ya, pokoknya saya pakai untuk pelengkap ya Kalau memang, eh, kita butuh, apa namanya Eh, sekuat atau karakter elemen tanah ya Dan kebetulan algebaran, eh, kurang kuat Maka akan saya gantikan dengan si, eh, Sirius ya Tapi untuk Sirius ini sebenarnya lebih ke Defense, kalau menurut saya ya Daripada attack-attacknya itu nggak terlalu kuat Tapi untuk defense-nya mantap sih Oke Ini harus pakai peto melee kayaknya Kalau, eh, apa namanya Lebih, game-nya lebih sakit lagi ya Sampai, apakah kita lawan si Si, 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 apa namanya Aprodite, ya Aprodite itu, dengan peto melee itu Jadi, lebih Apa namanya Lebih, game-nya kita lebih kuat lagi ya Oke Dikit lagi, masuk 5 juta yuk Oke Oh, yes Masuk 5 juta tetap oke tapi kalau ada petomeli mestinya lebih besar lagi ya ini serius juga kalau kita mungkin ganti dengan si penyerang lah ya entah ayolos atau siapapun pasti akan lebih sakit lagi ya damage nya oke lumayan kita coba akan ganti dengan formasi penyerang ya saya juga penasaran juga pengen pakai si ayolos oke kita coba serius nya ini kita copot aja dulu ya oke oh ini oh gapapa lah ini ini equip nya biar disini aja soalnya beda dengan equip nya si ayolos ya oke oke yang ini baru ini siapa yang pakai ya saya lupa ini waduh bentar-bentar kita coba copot dulu lah pokoknya ya kita cari dulu lah saya agak lupa combine nya sih ini tidak oke kok tidak semua ya yang bawa si belati siapa ya oke oh ini oh dipakai petomeli ya ya sudah lah gak apa-apa berarti gak bisa ya ya kita pakai apa namanya equip seadanya lah ya si ayolos nya ini oke seadanya aja terus kemudian kita coba lawan lagi misi di guil ya kita coba tantang lagi si kiki oke dan kali ini kita masukkan ini berarti kita keluarkan si serius ya serius keluar kita ganti ayolos kemudian ini kita ganti sekalian aja ya kita ganti dengan petomeli ya karena kita juga pada dasarnya ini gak ada barisan depan barisan belakang ya sama aja oke karena semua ada di depan ya oke kita coba cek nanti lebih besar apa enggak ya damage nya ya tadi 5,6 kalau gak salah ya oke kalau bener si petomeli ini akan mengurangi defense nya si kiki dan juga attack dari si kiki jadi nantinya damage kita bisa lebih sakit lagi oke sip aman harusnya si aman oke kena mantap harusnya kalau mau lebih sakit dia memang pakai attacker yang GPS ya yang satu karakter ya cuma saya terus terang banyak banyak yang belum jadi ya yang GPS yang untuk satu unit ya seperti milo itu juga empuk banget punya saya kemudian ada si kaina juga belum jadi dan Asterion malah saya belum punya ya jadi sementara ya pakai ini oke ini gila sih dengan peto meli langsung jauh ya oke jeber ya 100 ribu mulai meningkat ya dia seiring berjalannya waktu semakin meningkat dan meningkat ya oke disini gak perlu apa namanya oke 100 ribu lagi padahal ini Iolos masih B5 ya B5 dan ya equipnya seperti tadi ya bahkan bentuk satu set aja enggak itu equip sisa ya tapi damage nya beda banget masuk 7 juta uh semakin tinggi ya 200 ribu waduh tapi sudah mulai gak kuat oke oke tapi gak apa-apa sudah detik-detik terakhir maksimal sekali ya selisihnya hampir 2 juta ini ya oke mantap jiwa oke lanjut kita coba di Pope ya ini untuk Pope ini saya sangat jarang sekali ya mencoba melawan Pope karena ini hanya bisa dilawan kalau leader guild nya itu mengaktifkan ya mengaktifkan misi ini ya kalau tidak ya kita gak akan bisa masuk kesini ya oke oke uh the beer 1 juta oke masuk kita kedua juta oke ini Pope ini dia dimensi ya terpindah dimensi ya oh kelewat ya tapi panahnya si ayolos kelewat dan malah kena ke si misty ya waduh bahaya sekali waduh petomelingnya gak kuat oke 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 waduh sayang sekali ya waktu masih cukup banyak tapi petomelingnya sudah bablas ya oke ini memang Pope ini dia mengacaukan serangan kita ya bahkan tadi antar tim saling serang ya oke jebri ya kena lagi waduh tadi harusnya mantap ya tapi gak mampu ini oke hanya 2,7 ya oke lah tapi lumayan oke ini nanti sisanya akan saya selesaikan ya saya akan coba racik lagi daripada nanti kelamaan oke kemudian kita akan ambil ambil dulu ini ini kita lawan sembarang dulu ya kita selesaikan misi harian semua dan nanti kita akan gaca ya ini di 10 20 ini masih mentok saya jadi ini paling juga masih kalah belum saya rombak lagi ya timnya tapi gak apa-apa hanya untuk menyelesaikan misi harian aja ini emang keras banget ya musuhnya ya musuhnya keras banget dan sainanya ini sakit banget oke gak apa-apa kita selesaikan dulu satu persatu oke upgrade aksesori oke kita upgrade punya nya misty coba oke yang bawah kita upgrade dikit dikit oke lumayan kemudian level up karakter ya oke kita naikkan waduh sayang sekali gak cukup ya oke duh kok juga gak cukup oke sebentar kita coba ambil ini dulu oke ternyata bisa ini kayaknya udah cukup lumayan banyak tadi yang terkumpul oke kita kasih keduh wajah coba oke satu satu level bisa yes oke kita selesai lagi harianya summon satu ya ntar kita pakai ini aja dulu berkat gratis oke sip sebenarnya game ini cukup santai teman-teman ya paling kita lakukan misi-misi harian itu paling 20 menit setengah jam paling sudah selesai ya cuma kadang ketika kita melawan musuh dan mentok itu sering banget kita racik-racik tim kita itu cukup lama ya untuk bisa nembus apa namanya stack yang mentok tersebut ya kita sering banget meracik atau merubah-rubah timnya itu bisa sampai berjam-jam kadang ya karena saking penasarannya ya oke ini lebih banyak ya oke kemudian oke saya kira lebih banyak oh iya tiga ya tapi oke kita gas dulu semuanya oh ini bintang 4 iya kita selesaikan semua baru kita nanti ambil hadiah dan gaca menggaca ya oke ini kasih bintang 4 aja kemudian oke ini juga mungkin juga bisa dikatakan juga sekalian tutorial ya buat teman-teman mungkin yang masih newbie tapi ya yang baru main dan masih bingung menyelesaikan berbagai macam misi yang ada di game ini bisa langsung tonton video ini ya oke ini wishing pool ya lumayan dapat 2 kali gratisan dan ini mantap juga oke kita kita terima kita terima ini sudah termasuknya lumayan banyak ini dapat 6 bisa dikatakan ya untuk gold sign apa bintang 5 nya ya oke lumayan juga oke kita claim aja oke sip sudah sudah claim claim sudah kemudian kita coba cek lagi tidak oke ini satu satu kali oke ini coba kita cek dulu oh aduh ini ada event ini ya taruhan ya oke ini lumayan lumayan tipis ya ini oke 293 ya jelas kita milih ini ya oke kita pasang aja langsung ya 150 diamond oke kemudian udah ya untuk yang event ini sudah kemudian kita sekali aja main 24 kita berapa ini oke 27 ya harusnya masih bisa menang lah ya kita selesaikan satu-satu aja misi-misi harianya waduh kalah apa menang nih oke harusnya masih bisa menang ya oke langsung leonya langsung ulti langsung 12 semua ya oke sip selesai satu aja kemudian kita ambil lagi ya sip ini tantang exile oke sekali tantang aja kalah menang gak masalah oke 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 kalau menang ya hoki ya karena ini ekipnya aja sembarangan banget saya oke ada misty bantuan dari misty sip oke saga apakah bisa meratakan musuhnya oh tidak tidak bisa oke 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 kalah 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 ya sebenarnya ada kemungkinan masih bisa menang kalau kita update dikit atau pasang equip yang bener oke sudah selesai semua misi harian oke summon satu ini summon gak usah aja ini yang penting ini sudah komplit karena nanti kita mau nyaman ya jadi kemungkinan ya summon nya sudah pasti kita lakukan ya oke kita ke sini dulu oh ini nanti aja dulu ya kita selesaikan misi lawan si upload di dulu oke pakai tim ini aja gak apa apa ya pakai tim ini yang penting ada peto melinya oke ini kok ada doko ya ntar oh bukan 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 berarti seriusnya ganti si ini berarti enaknya ya ini peto meli kemudian ini kita ganti dengan si ayolos ini baru ke depan ya ini ke depan sinilah oke sip ini aja langsung kita gas lawan si uproar oke the bread oke semoga petomelinya masih aman ini cukup berbahaya sih oke sip aman sudah dilindungi sama si misty nya oke 60% lah 50 oke sip masuk 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 ajar lagi sip cukup cepat cukup cepat jepret waduh masih 49 ya oke manius langsung aja kita terima ya oke sip kemudian ini sudah selesai kita cek yang mu oke selesai satu lumayan kemudian oke kita sudah ini kita kumpulkan dulu ya kita ambil ambil dulu lah gratisannya ini semua misi harian sudah selesai kita tinggal gaca gaca aja oke ini kita claim dan kita juga akan open item ini ya fragment nya oke kita dapat berapa 3 oke lumayan kemudian ini gak usah aja ya kelamaan nanti kita selesaikan besok lagi di next video oke ini kita langsung gaca ini 250 ya waduh ini lumayan eman-eman juga ya harus kita habiskan soalnya ini udah gak ada kesempatan lagi ya untuk besok ini udah habis uh lumayan bro lumayan dapat batu ini ya batu summon ini 2 oke sip 10 lagi ini di 2 hari pertama itu saya sempat kelewat ya teman-teman jadi agak agak kurang maksimal ya oke ini 50 ya tetep kita gak bisa ya udah ini kita 10 10 aja oke sedapatnya ya karena besok sudah gak bisa kita gaca lagi oke sedapatnya lah iya seterahir oke lumayan lumayan lah ya untuk ini exchange nya kita gak bisa ya ini udah pentok 110 ya oke ya ini nanti akan saya coba claim sendiri lah ya kita coba tuker dengan yang berharga ya karena ini bener-bener sudah habis waktunya ya saya gak bisa tuker dengan gold 100% ya oke kita ke paket oke ini yang top up ya langsung kita ke paket spesial oke kita ambil gratisan sekali dan kita beli juga sekali ya oke dua kali gaca si ayolos kalau ini sih pasti dapet ya karena ini 10 pt-nya sudah tinggal 10 ya jadi saya sekali lagi itu pasti dapet ya oke bismillah semoga bisa dapet dua atau tiga mungkin ya gold sign oke ya gak apa-apa lah ya yang penting dapet ayolos lagi dan ini bisa B6 ya oke ini waktunya sisa masih dua hari ya berarti harusnya masih bisa dapet satu lagi ya semoga masih bisa dapet satu ayolos lagi oke ini kita gas lagi bismillah terus siapa tahu langsung dapet di depan wah tidak ya oke kita terima satu ayolos gak apa-apa kemudian kemudian buka lagi fragment lagi oke dapet lagi satu oke dan kita juga akan summon juga disini ya ini serba summon menyaman oke disini kurang 20 ya kurang 20 dan kita dapet satu tiket bintang 5 yang goalsign ya jadi kita gas kalian oke bismillah semoga bisa dapet lebih ya karena ini masih 20 harusnya kalau bisa dapet b5 b5 lebih mantap lagi ya saya pengen asterion sih karena saya belum punya tapi kalau bisa dapet goalsign uh aduh saya ya oke lah gak apa-apa yang penting b5 ya jadi bisa kita tumbal tumbal kan oke langsung lanjut lagi ini sudah 90 ya 10 lagi oke bismillah semoga bisa dapet lagi ya b5 asterion atau kamus ya kamus saya juga belum punya atau upload juga gak apa-apa oke uh dapet itu siapa itu asterion apa bukan ya semoga asterion ya bukan serius ya saya sering banget dapet ah serius lagi kan aduh warnanya itu hampir sama ya oke serius lagi saya dapetnya oke tapi lumayan lah ya kita dapet b5 terus udah hoki lah ya oke sekarang kita langsung buka aja untuk eee gold sign nya kita dapet apa semoga si kamus atau aprodit ya saya belum punya tapi kalau doko juga boleh ya atau saka juga boleh oke bismillah cancer oke dapet cancer oke lumayan lah ya oke 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 kita sekarang langsung aja kita kita coba gabung gabungkan oke langsung hasil gaca kali ini ya oke ayolos langsung dapet b6 ya serius juga b6 oke dan sisanya ini b5 b4 b4 ya oke kita gabungkan langsung ya mantap kemudian ini serius nya bisa jadi b8 oke kita gas dulu serius nya mantap pengennya si siapa namanya eh dapat asterion ya tapi tetap bisa ya oke ini waduh ini jangan dulu ya b5 nya seperti ini jangan dulu untuk cancer tadi juga kita harus naikkan dulu kurang satu ya oke 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 ya ini cukup dulu lah segini aja dulu ini kalau kita mau apa namanya update nanti kita pikir pikir dulu ya soalnya kalau ini saya naikkan ini eman-eman mosesnya ya kalau ini saya naikkan ini bisa nombalkan serius nya jadi tapi nanti aja saya coba tahan dulu ya ya sementara itu dulu ya teman-teman ya hasil gajahnya cukup lumayan daripada kita apes apes banget oke ini karena ini kita bisa claim ini oke kita claim 6 kita bisa manggil kesatria api ya oke sip kita coba cek dulu apakah kita masih bisa gajah enggak ya kita enggak bisa gajah ini yang ini 95 oke enggak bisa ya ya sudah lah kita simpen dulu untuk next gajah gajah ya oke ini dapet apalagi oh ini langsung bisakah kita oh tapi ini bintang tiga ya apakah kita langsung dapetnya enam oh lumayan ya berarti ya oke kita bisa gabung lagi oke let's go kita bisa naikkan yang iki aja ya soalnya saya punya iki B5 ya jadi ini bisa kita naikkan ikinya kita kasihkan ini aja sip iya dapet iki B5 dan iki B6 maknyus ya oke upgrade besar-besaran ini dan mantap juga oke ini ayolos bisa jadi B7 ya oke untuk si siapa ini dante ini saya nggak tahu saya akan korbankan aja ya sangat jarang sekali saya pakai juga ya si dante ini oke apa saya tunggu aja dulu lah ya nanti saya pikir-pikir dulu kok malah takutnya nanti eman-eman juga ya soalnya bagaimanapun dante itu salah satu karakter B5 ya jadi ini si dante apa bubble ya dante ya bener ya oke teman-teman ya mungkin sampai disini dulu ya lumayan lah hasil gaca-gaca kali ini cukup banyak sekali yang bisa kita dapat dan mantap jiwa oke sampai ketemu lagi ya di next video jangan lupa klik tombol subscribe like share atau komen ya di video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati